Intro Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia ke Pulau Nyampen melaksanakan konferensi kerja yang dihadiri langsung oleh Ketua IGTKI Provinsi Papua Ketua PGRI Kepulau Nyampen, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kepulau Nyampen di mana IGTKI merupakan organisasi profesi guru TK yang menyiapkan generasi milenial di era revolusi industri Guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan dituntut memiliki integritas dan kemampuan profesional yang tinggi agar mampu melaksanakan pengabdian yang mencerdaskan anak usia TK sebagai penurus bangsa Hal tersebut disampaikan Ketua IGTKI Kepulau Nyampen Dwi Swisswandani dalam sambutannya Untuk diketahui anggota IGTKI PGRI di Kepulau Nyampen terdiri dari 14 TK yang tersebar di Distrik Nyampen Selatan sebanyak 12 TK Distrik Angkai Sera 1 TK dan Distrik Nyampen Timur 1 TK dan direncarakan akan dibuka lagi 1 TK Negeri di Distrik Marau Jumlah TK Negeri ada 2 dan yang swasta sebanyak 12 TK Dwi juga menjelaskan bahwa jumlah tenaga guru TK yang berstatus PNS sebanyak 28 orang Untuk guru yang diangkat dengan kategori 2 ada 14 orang guru dan berstatus non-PNS berjumlah 73 orang Sementara itu ketika dijumpai kepada Ketua IGTKI Provinsi Papua Florence Adolce Burai menjelaskan agar di konferensi kerja kali ini para anggota IGTKI Kepulau Nyampen dapat memilih susunan pengurus yang dapat bekerja untuk 5 tahun ke depan Hal yang pertama adalah kita perlu reorganisasi teman-teman bisa memilih teman-teman mereka yang qualified yang hebat untuk bisa memimpin organisasi 5 tahun ke depan Dalam konferensi kerja ini ada beberapa program kerja yang diturunkan dari tingkat nasional ke provinsi melalui IGTKI di Papua lalu turun ke kabupaten kota dan kami berharap dari pusat sampai ke kabupaten yang terjauh sekalipun ada sinkronisasi atau sinergis bekerja sehingga organisasi ini bisa maju dalam rangka memajukan pendidikan anak usia dini secara khusus pendidikan formal paut yang ada di taman kanan-kanan Kami punya 3 ranah paut yang ada dalam regulasi Yang pertama pendidikan informal Informal ini untuk usia 0-2 tahun itu ada di ranah satuan paut sejenis Kemudian pendidikan yang berikut non-formal adalah usia 2-4 tahun itu disebut dengan playgroup Lalu pendidikan formal persiapan masuk sekolah dasar itu taman kanan-kanan yang diasuh oleh para ibu guru Sementara itu mewakili pemerintah Kebupaten Kepulauan Yapen Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Saskar Paedero kepada Humas menjelaskan bahwa IGTKI sebagai organisasi profesi dapat memiliki kepengurusan secara demokratis dan yang terpilih merupakan guru-guru yang benar bisa bertanggung jawab untuk menjalankan roda organisasi ini Pemerintah Daerah mengapresiasi konferensi ke-2 IGTKI PGRI Kebupaten Kepulauan Yapen yang hari ini telah dibuka resmi dan harapan kami disini adalah pertama organisasi profesi tentunya nanti diharapkan untuk pemilihan pengurus ini benar-benar pengurus kali ini bisa terpilih secara demokratis tentunya dan pengurus yang terpilih atau ketua dan kejaran yang terpilih itu adalah guru-guru yang benar-benar bisa bertanggung jawab untuk memimpin menjalankan roda organisasi ini Kadis Pedangke juga menjelaskan bahwa ada beberapa pesan dari IGTKI Provinsi Papua yang menjadi catatan diantaranya pendidikan profesi guru operasional TK yang selama ini dibiayai oleh APBD kebupaten tetapi dari APBN untuk TK belum ada Tim Liputan Humas, Setda Kepulauan Yapen melaporkan Terima kasih telah menonton!